Menjelang lebaran, jumlah pemudik di Wonogiri, Jawa Tengah terus bertambah. Sampai saat ini tercatat di atas 54.000 lebih pemudik. Hal ini diakui oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Meski dilarang pemerintah untuk mudik, namun apabila ada warganya yang sudah pulang dan masuk ke Wonogiri, biarnya tidak bisa menghalau atau menyuruh balik. Namun dengan catatan, para pemudik harus mematuhi perutam penjagaan COVID-19. Yaitu dengan cara isolasi mandiri dan sebelumnya harus lapor kepada petugas, Ketua RW maupun Ketua RT setempat. Artinya tiap hari masih ada pemudik masuk dari beberapa wilayah. Prinsip dasarnya adalah saat sekarang kita bangun satu kesadaran bahwa pemudik harus memenuhi protokol penanganan COVID-19. Salah satu upayanya adalah isolasi mandiri, deteksi dini. Kalau ada gejala-gejala klinik, segera lakukan upaya pemeriksaan kesehatan ke pusat-pusat tempat dan aktif melaporkan kedatangannya ke Pak RT dan Pak RW di wilayah masing-masing. Nalia Studi, Kompas TV, Kono Kiri, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!